Inilah detik-detik evakuasi sebuah bangkai mobil pickup jenis Toyota Kijang dengan nomor polisi BG9032MK. Mobil tersebut ditemukan di dalam parit kanal area kawasan perusahaan PTWKS di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jabi. Mobil itu tersangkut pada alat berat yang sedang membersihkan parit. Saat proses evakuasi bangkai mobil, ditemukan tulang belulang manusia yang masih utuh di dalam mobil tersebut. Penemuan tulang belulang tanpa identitas ini membuat kempar warga sekitaran. Belum diketahui pasti penyebab dari kejadian ini, namun diduga korban merupakan kecelakaan tunggal yang diperkirakan satu tahun yang lalu. Karena di dalamnya banyak lumpur, dan kita bersihkan dengan menggunakan semprotan air, ditemukanlah ada beberapa tulang belulang manusia yang saat ini sudah kami kirim ke forensik di rumah sakit. Bayangkara, untuk diteriti lebih lanjut. Dan kita juga sedang memeriksa beberapa saksi, dan juga mencari informasi-informasi terkait kendaraan dan juga identitas dari korban. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kasus ini, dan sedang ditangani tim Lab for Forensic untuk diidentifikasi. Polisi menghimbau bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, dapat menghubungi Polres Tanjung Cabong Timur. Tim Liputan, Kompas TV Jabi